Hai baik kita coba ya untuk menu baru denah grid jadi ini bisa single line kalau satu garis ini hilang sendiri single line jarak antar X misalnya ini dulu 1,5 ini satu terserah udah itu ini dia 1,5 jarak antar ini kalau ini jarak antar ini Oke misalnya satu kita klik bisa dari atas ke bawah selek up kekecilan mungkin ya kecilan Oke 1138 kalau seleknya dari bawah ke atas maka sisa ke atas ini ini sisa buang ke atas jika tanpa dimensi tak usah pakai dimensi Oke bisa juga dari sini bisa juga ini gambar dulu bisa letarnya 4,4 bisa Oke kita buat ini pakai dimension misal satu meter satu meter Hai ke satu satu isi yang lain hai 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 kifas ya Nah jadi kalau misal Hai dua garis misal membuat denah atap rangka puring dan sebagainya ini tebal iknya tebal ini nya saya 0,05 0,03 lainnya Hai saat atapnya jarak ke iknya ke kanan setiap atapnya dua meter kalau atap tekan ini denah atap biar keluar ini kalau enggak ada untuk tempias terikisan lebihnya ke samping saya 0,8 terikisannya yang mau dilebihkan V atau eh ha kalau denah ya ini ke kanan ini ke kiri misal itu saja yang terikisannya Oke jaraknya jadinya ini dua ini 0,6 ini pilih yang ditrim kalau ini terim vertikal berarti garis vertikal yang ditrim contoh hai 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 ini jadinya 0,8 krim dulu ini vertikal berarti yang ini yang vertikal berdiri katas yang dipotong karena mungkin ini tampak dari atas ya tampak dari atas jadi ini yang lebih tering jadi kalau misalnya tampaknya dari potongan untuk potongan gedung misal Hai potongan gedung maka yang dipotong adalah horizontalnya Oke ini untuk 0,03 tebal ini ini 0,05 untuk ik ini untuk ik jarak ke kanan Hai ik ke kanan berarti pilih ke atas petikal Oke berarti kalau misal untuk potongan kita pilih ini Hai rak ke atas hai 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 tetap kalau tanpa dimensi Hai biasa di dimensi kan Hai ke-1 hai 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 hari jadi satu meter Hai nah jadi kalau untuk vertikal nih yang ini yang kebawahnya hai 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 mungkin kebalik posisi gordingnya kebalik batinmu mau kemana mungkin dapat dari samping ini dua Hai kinden atapnya gini Hai kekutinnya lebih karena ini terpias atapnya untuk sepulang ini untuk kuda-kuda maka yang diterim adalah ini Hai adalah horizontalnya Hai horizontal trim kalau ini misal untuk terim Hai membuat denah partisi ataupun denah pelapon hai 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 oke jadi diterim dua-duanya Hai oke atau untuk kusen Hai untuk kusen dan sebagainya Hai kisah ini sisa kebawah kalau ke atas maka ditarik Hai Oke karena ini satu sisa ke atas 039 kini ukurannya Hai oke eh selesai itu saja kami tanpa diterim Hai minyak tanpa diterim tak oke jadi Hai lagi Hai untuk tebal ini nya 0,05 tebal garis ik ke kanannya hai oke jadi eh apa satu lagi lupa tadi kita tes sekarang ini hai oke ini sisa kalau misalnya mau dibuat kotak dulu bisa kotaknya ini untuk denahnya eh 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 pelapon perangka pouring maka trim horizontal dan vertical hai oke jadi ke potong 22 jadi ini mungkin untuk pouring pelapon partisi dan sebagainya mungkin jarak ke bawahnya 2 meter ke kanannya eh eh 0,6 kusennya atau kusen atau apa terserah oke ini sisa karena tidak pas ukurannya ini 2 meter lebih sisa 7 0,6 sisa 20 ke bawah eh satu lagi untuk up kemarin di minus oke ini untuk potong dimensi dim break yang mampu dipotong kemari saya biar rapi oh kok lama kan oke mungkin sekaligus yang tadi dim dim break selek 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 semua selek semua mungkin dipotong pas disini kita semua kan ter break jarak dari kok bisa lama ya oke sekian dulu itu saja oke sekian dulu oke sudah ini sudah dipotong semua oke semua akan ter break kita ulang kenapa bisa lama oke 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 selesai oke 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 oke